mudah-mudahan sekring aduh nisakan lama banget lagi ini apaan tuh tadi kok aneh banget sih ih bul gue pada merinding ah uh teteh kok badanku bisa jadi hangat begini kayak abis sauna berhasil jenis seneng banget bisa nolongin orang kering kok bisa begitu ya idih bulu gue pada bangun ini anduknya idih kaget pak saya pak idih bapak kagetin aja maaf pak saya kan gak jadi pinjem anduk bapak anda ngerjain saya ya maaf pak bukan ngerjain pak tapi badan saya udah gak menggigir lagi tuh liat baju saya udah kering lagian kalau saya pake anduk bapak saya takut ketularan panoknya maaf ya pak saya permisi dulu bang ipu iya nanti jemput safa ya bisa dong halo kaget orderan pasti bisa dong udah pokoknya nanti kita berkabar aja ya ya janji ya harus selalu berkabar iya pokoknya nanti kita berkabar yaudah safa masuk ya yaudah sana yaa semuanya setelah waduh emang penglaris tuh cewek gua langsung dapet tadoran aja waduh disini-sini juga orangnya dimana ya halo pak posisi dimana mbak eh saya mau dekat gerbang kapus mas pake baju apa pak warna merah merah masa iful ya banyak ya iya oh iya iya milim ya mau pake masker gak wuh 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 stop 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 aduh apa lagi sih safa jadi bang ipung janjian sama cewek ini ha janjian ya ini rurin cewek yang gebet cowok orang uuh gali di safa eh 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 segera ya safa gua emang suka gebet cowok orang tapi enggak butuh pengojo juga keles yaudah ya saya cancel orderannya permisi der der pengusah ketawa lo yey begitu tuh kalo punya cewek masih anak ABG ambekkan mendingan lo yang kudus sabar ha Yaudah, bukan cuma nabekan, tapi baperan juga. Udah gitu dia kepein gue mulu. Kan capek gue, pusing. Tapi untung aja anaknya baik. Cantik lagi. Gih, bilang aja untung dia anak orang kaya. Saya lo sarang burung. Lu kalau ngomong suka bener sarang cicak. Aduh, banyak rotong ya dikit. Nah, udah. Sekarang lu nikmatin aja dulu hidup lu. Nanti, lu kalau udah kawin, beda lagi urusannya. Bakalan ribet. Memang setelah lu kawin, bini lu ribet? Bini gue mah gak ribet. Lu gimana sih? Tadi bilang ribet. Pertua gue yang ribet. Astagfirullahaladzim. Main gaplok lagi. Untung sahabatan itu lu. Kalau kagak, waduh. Tawai, terus lu sampai sukses. Amin. Aduh, mertua gue nelfon. Hah, mertua lu? Iya. Itu tandanya mertua lu panjang umur, dek. Amin, lu dana terus. Dangkat dulu. Iya. Halo, assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Gini, dek. Emak pan ada rencana mau ngambil mobil. Nah, untuk DP-nya lu kagak usah mikirin. Biar emak aja yang mikirin DP-nya. Tapi, untuk cucilan bulanannya kudu lu yang bayar. Lu sanggup kan, ya? Sanggup, ye? Ya, Mak. Bukan masalah sanggup ga sanggupnya, Mak. Cuman kan motor aja belum lunas. Ngapain sih, Mak? Mau pake kredit mobil segala? Lagian, Mak. Mening uang DP-nya ditabung, Mak. Kan sayang, Mak, duitnya. Orang Bang Ipin kok yang ngebayarin DP-nya? Bukan duitmu, Mak. Bang Ipin, pacarnya emak. Mumpung dia lagi adek maunya. Mumpung lagi di bawah ketek uwe. Lu sanggup kan? Biar si jalan bulanannya. Apa lagi, dek? Rumah kita ada mobil. Biar si Juna juga kakak kehujanan kalau berangkat ke sekolah lagi. Kasih joditmu, anaknya Mas Wawak. Ih, sekolah aja pake diantrin mobil.